selamat menonton oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Indonesia kamera oke pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencetting manual di kamera Nikon D5200 Oke yang pertama seperti biasa Kak Nyalakan kamera kalian ya kalau tidak nyala nanti tidak bisa mengatur manualnya Oke yang kedua buka tutup lensa atau enggak 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 apa-apa nanti soalnya ketika akan cek di akhir video yang ketiga kalian pilih pindah mode kamera kalian di mode M manual Oke mode manual nanti akan seperti ini ya kalau kalian mau mengatur isonya kalian tinggal pencet Hai tombol yang gambar ini nih untuk atur atur-atur pengaturannya Nah atur-atur pengaturan seperti ini ini isonya Hai nah hasilnya saya pindah saya atur di 1600 saja dan kalau kalian mau setting setting shutter speednya kalian tinggal geser boleh geser roller roller nanti akan otomatis ganti sendiri ini sedikit unik ya kalau kalian mau atur aperture nya kalian pencet tombol ini Hai tombol yang ada di belakang tombol shutter ini lalu kalian cukup ini ditahan kalian gunakan rollernya untuk pindah-pindah nah seperti ini nah ini bukaannya biasanya bukaan pakai 4,5 atau 4 gini Hai narkot 3,5 ini Oke kalau seperti ini Hai ini saya atur di manual fokus aja kalau kalian ingin mengambilkan di display pencet yang ini pencet yang tombol di sini Oh salah kayak tropik Hai mohon maaf kesalahan ya Oh ya saya lupa ini disini tinggal geser pindah di display nah mohon maaf atas kesalahannya ini tadi tombol untuk melihat di galeri kameranya ya seperti ini kalau mau kembali pencet lagi atau pencet setengah tombol shutternya oke nah ini sudah pas Hai pengaturannya ya kita tinggal fokuskan manual tinggal lalu cepat Hai nah sepertinya Oke selesai Terima kasih telah menonton video di Indonesia di channel Indonesia kamera tonton video-video yang lainnya Oke sampai jumpa